Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Di video kali ini aku mau bikin resep cookies rasa talas yang ternyata rasanya enak banget teman-teman Nyesel banget kenapa cuma bikin 1.4 kg tepung jadi bikin ketagihan mau buat lagi untuk lebaran nanti ya Cara bikinnya juga sangat mudah simple tanpa ribet 100% berhasil untuk pemula ya Bisa dijadikan ide jualan dan hampers lebaran nanti Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya simak video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah masukkan 100 gram margarin Tambahkan 100 gram rum butter Lalu 100 gram gula halus Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender ya teman-teman Ini gula pasirnya saya ayak supaya tidak ada bahan yang mengkumpal Selanjutnya aduk adonan menggunakan whisk Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Oke setelah adonannya benar-benar tercampur rata seperti ini Tahap berikutnya saya masukkan 1 butir kuning telur Lalu aduk kembali adonan sampai tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Lalu kita angkat whisknya ya teman-teman Dan selanjutnya masukkan 30 gram atau 3 sendok makan susu bubuk Saya memasukkannya sambil di ayak Masukkan juga 100 gram atau 10 sendok makan tepung maizena Lalu kedua bahan kering ini kita ayak bersamaan Supaya tidak ada yang mengkumpal Setelah selesai tambahkan 1 saset vanili bubuk Lalu aduk adonan menggunakan spatula Sampai benar-benar tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Untuk yang terakhir masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein rendah Di sini saya memasukkannya bertahap sampai 2 kali saja ya Dan saya memasukkannya sambil di ayak supaya tidak ada bahan yang mengkumpal Selanjutnya aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata lalu masukkan semua sisa tepungnya Jangan lupa memasukkannya sambil di ayak ya teman-teman Supaya adonannya halus dan tidak ada yang bergerindil Kemudian ini kita aduk kembali sampai rata Nah setelah adonannya mulai sulit diaduk pakai spatula Saya akan menguleninya menggunakan tangan Pastikan tangan dalam keadaan bersih Saya akan uleni adonan sampai kalis atau bisa dibentuk ya teman-teman Seperti ini Oke ini dia adonannya sudah kalis dan sudah bisa dibentuk seperti ini teman-teman Tidak lengket lagi di tangan jika dibentuk ya Nah seperti ini Tandanya siap kita gunakan Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin Kemudian siapkan sendok takar Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili Lalu ambil 1 sendok takar adonan Dan kemudian kita pulung seperti ini Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis Nah ini dia teman-teman Setelah semuanya selesai Lalu ini siap kita panggang ya Bisa menggunakan oven tangkering ataupun oven listrik Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Saya letakkan di bagian tengah Lalu ini akan kita panggang dengan suhu 130 derajat celcius Api atas dan api bawah Selama kurang lebih 25 menit Setelah 25 menit Ini sudah mateng Hasilnya cantik banget Matengnya merata ya Dan siap kita angkat Kemudian lakukan Pemanggangan dengan cara yang sama Sampai selesai Selanjutnya di sini saya akan melelehkan coklat batang rasa talas Di atas air yang sudah mendidih ini ya Kita aduk-aduk sampai coklat batangnya ini meleleh Nah setelah meleleh seperti ini sudah cukup Ini sudah bisa kita gunakan Kemudian di sini saya juga akan melelehkan 50 gram coklat batang yang rasa vanila Kita aduk-aduk sampai meleleh Nah setelah meleleh seperti ini Untuk coklat yang putih ini saya akan masukkan ke dalam plastik segitiga ya Oke saatnya sekarang kita akan topping Menggunakan coklat batang rasa taro ini ya Ambil cookies yang sudah benar-benar dingin Lalu celupkan ke dalam coklat yang sudah kita lelehkan seperti ini Hasilnya cantik banget ya teman-teman Seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai Dan jangan lupa jika nanti akan dimasukkan ke dalam toples Tunggu benar-benar coklatnya mengeras kembali ya teman-teman Setelah semuanya selesai Saya akan topping kembali menggunakan coklat putih Yang tadi sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya Lakukan cara yang sama sampai selesai Dan taraaa ini dia hasilnya Resep cookies rasa talas yang rasanya benar-benar enak banget Super renyah, lembut, lumer di mulut Pokoknya bikin teman-teman di rumah bakalan ketagihan jika mencobanya di rumah ya Saya aja nyesel banget Kenapa cuma bikin 1,4 kg tepung Karena ini benar-benar enak banget teman-teman Ini udah kering ya Jadi siap kita cobain Hasilnya benar-benar cantik sekali Matang merata tidak ada yang gosong sama sekali ya Kematangannya juga sangat cantik, sangat pas Saya cobain dulu Bismillah Hmm Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Lumer di mulut Lembut, renyah Pokoknya ini enak banget Ditambah dengan topping rasa talas Rasanya benar-benar mantap Bisa banget dijadikan untuk hamper selebaran ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós